Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo teman-teman semua Apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja Di video ini Saya akan mengunboxing salah satu produk Dari Logitech Yaitu sebuah Most wireless Yang bertipe B100 Nah teman-teman semua Sebelum kita memulai video ini Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan kalian subscribe dulu Agar kalian bisa mendapatkan update Dan info terbaru tentang channel ini Oke teman-teman semua Jadi Pertama-tama kita lihat dulu pada bagian DOS atau boxnya Di bagian depan ini kita melihat Ada tipe dari Most wireless ini Ini ada tipenya yaitu B100 Dan kemudian di sisi-sisinya ada yang tertulis Bahwa full size Corded mouse Dan di sini ada Gambar mouse nya Dan di bawah ini ada logo Logitech Nah setelah itu di samping Ada Gambar Mouse dari samping Kemudian di sini ada Keunggulan dari Mouse tersebut Di sini ada yang mengatakan Windows Comparability Windows 10 or later Windows 8 Windows 7 Mac OS X 10 Titik 5 or later Chrome OS Linux Kernel 2 Titik 6 plus Nah teman-teman semua Itu yang Comparability Dari Mouse wireless ini Dan di sini ada 3 Kelebihan Yang pertama adalah No hassle No software setup Jadi Teman-teman semua Mouse ini tidak membutuhkan software tertentu Untuk digunakan Kemudian yang kedua adalah Smooth cursor Control Katanya Control cursornya itu Smooth Atau halus Kemudian yang ketiga adalah Design it for Left or right Handed use Kita lihat pada bagian samping sini Ini ada tulisan B100 Di sini kosong Dan di sini ada Kode Dan di sini ada Alamat pembuatan Dan Negara Di mana dibuat Produk ini Nah teman-teman semua Langsung saja kita buka Produknya Seperti apa Kita buka Nah di sini kita akan melihat Bagian dalamnya dulu Kita Nah di sini Kita akan mendapatkan Satu Kitab-kitab Ini Ini adalah Buku panduan Ini buku panduan Cara menggunakan Mouse Wireless ini Nah teman-teman semua Kita tidak mendapatkan Buku garansi Kita hanya mendapatkan Buku panduan Dari Mouse Wireless ini Ini kita simpan dulu Nah teman-teman semua Langsung saja kita lihat Mouse nya Seperti apa Nah di sini Nah di sini kita bisa melihat Pada bagian depannya dulu Di sini bahannya Plastik Plastik biasa Di sini ada tulisan Deluxe Ada tulisan Ada tulisan Deluxe Kemudian di samping sini Ada sedikit Motif Atau Gaya Yang diberikan Kemudian dari samping Tidak ada apa-apa Di sini Polos Sini juga Polos Semuanya Tidak ada yang menarik Di sini Kemudian pada bagian di sini Ini ada Karet Agar Dia tidak Dia mudah digunakan Apabila kita Menggeser-gesernya Nah teman-teman semua Setelah itu Kita langsung saja Lihat pada bagian ini Nah di sini Adalah alat penghubung Dari Laptop Atau Apa namanya Laptop atau Android Menggunakan alat ini Jadi apabila kalian ingin Menggunakan alat ini Kalian tinggal Colok Saja USB ini Ke laptop kalian Dan di sini Tidak ada Tombol on off Atau tombol Untuk mematikan Atau menyalakan Mouse ini Nah teman-teman semua Di sini Kita akan lihat Pada bagian ini Jadi dia Menggunakan Baterai remote Saya sering Mengatakan bahwa Dia menggunakan Baterai ABC Nah ini Baterainya Baterai yang Digunakan itu Adalah Baterai Apa namanya Baterai AA Ini yang Biasa digunakan Di Di remote Di mobil Di mobil Mainan Juga biasa digunakan Baterai ini Nah teman-teman semua Ketika kita Membeli mouse ini Kita Tidak diberi Baterai seperti ini Jadi saya beli Sendiri Baterai ini Di Alfamart Atau kalian bisa Dibeli Bisa membeli Baterai ini Di toko Elektronik Cara memasangnya Itu mudah sekali Yaitu dengan cara Kalian tinggal Lihat pada bagian ini Positif Negatifnya Dan Cocokkan Misalnya disini Positif Disini negatif Kalian juga Harus pasang Seperti itu Seperti ini Nah untuk Menutup Kalian tinggal Tutup Seperti ini Dan Kalian colok Ini di laptop Kalian Atau di Android Kalian Untuk Android Kalian bisa Menggunakan OTG Yang cocok Untuk Android Kalian Atau Smartphone Kalian Nah teman-teman Semua Pengalaman saya Menggunakan Mouse ini Ketika Digunakan Di laptop Atau di PC Dia agak Lemot Atau Agak Lalot Lambat Teman-teman Semua Jadi ada Jada-jada Apabila kita Menggunakan Mouse ini Jadi Menurut saya Ini tidak Recommended Untuk Pengguna Gaming Atau Yang suka Mengedit Karena ini Hang-hang Atau Lemot Ketika digunakan Di laptop Atau di PC Nah teman-teman Semua Tapi untuk Kerja kantoran Mungkin ini cocok Untuk Microsoft Word Excel Mungkin ini cocok Untuk Tipe-tipe Yang seperti itu Nah teman-teman Semua Untuk harga Dari Mouse ini Itu sekitar Saya beli kemarin Itu sekitar 70.000 rupiah Nah Itu harga dari Mouse ini Saya beli di Toko Saya tidak usah sebutkan Namanya Pokoknya di toko Yang ada di daerah saya Toko Komputer Atau perlengkapan Barang-barang Komputer PC Laptop Dan sebagainya Disitu saya membeli Barang ini Nah teman-teman semua Saya kira cukup di video ini Ini semoga Ini semoga bisa menjadi Referensi bagi kalian Yang mencari Mouse Mouse wireless Atau Mouse wifi Yang kalian tidak Membutuhkan lagi Kabel untuk Menggunakan Mouse ini Teman-teman semua Dan ini Juga mudah Dibawa-bawa Dan baterainya ini Saya rasa cukup tahan Dibandingkan Apabila kalian Menggunakan Mouse wireless Yang lain Nah teman-teman semua Saya kira di video ini cukup Semoga video ini Bisa menjadi referensi Bagi kalian yang mencari Mouse wireless Dan bisa Menjadikan Video ini Sebagai Bahan pertimbangan Untuk membeli Mouse wireless Agar kalian Bisa menentukan Mana yang kalian Ingin beli Nah teman-teman semua Saya kira cukup di video ini Saya ucapkan Terima kasih kepada kalian Yang telah menonton video ini Yang telah berpartisipasi Di channel ini Dan yang telah Men-subscribe channel ini Bagi kalian yang suka Video ini Silahkan di-like videonya Bagi kalian yang tidak suka Video ini Silahkan ditinggalkan saja Bagi kalian yang Ingin bertanya Tentang video ini Silahkan kalian ketikan Pertanyaan kalian Di kolom komentar Yang ada di bawah ini Oke teman-teman semua Saya kira cukup di video ini Akhir kata saya ucapkan Bilahi fisa bilhak Fasta bi kulherat Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini 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 Terima kasih telah menonton